Seorang remaja wanita terekam kamera pengawas saat mencuri telpon seluler di Jalan Cipinang Muara II, Jatinegara, Jakarta Timur. Modusan gadis ialah berpura-pura bertamu ke rumah korban. Setelah dipastikan aman, polaku langsung menggesek dua unit ponsel yang diletakkan di ruang tamu lalu melarikan diri. Inolinya saat kejadian ada lima orang penghuni di dalam rumah. Sementara itu seorang balita menjadi sasaran penjamret di Rancasari, Bandung, Jawa Barat. Pelaku yang beraksi seorang diri menggesek kalung emas berat 3 gram milik korban. Meski aksi pelaku sempat dipergoki warga, namun ia berhasil melarikan diri dengan memacu motornya. Akibatnya korban mengalami kerugian senilai 1,2 juta rupiah. Dari Jakarta dan Bandung, Jawa Barat, Triomanik, Mujik Prayit, Noai News, melaporkan.